Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, di video kali ini bakalan bahas soal sosiokultural, ada 5 soal, yaitu tentang ada soal yang seperti ini, sangat setuju, setuju, tidak setuju, kayak gitu, ada juga yang soal-soal dalam bentuk pernyataan jawabannya teman-teman. Nah tanpa lama-lama langsung aja kita ke soalnya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan yang mau beli e-book itu juga masih bisa teman-teman silahkan aja order di nomor whatsapp yang aku cantumin di description book aku maupun di kolom komentar, jadi tinggal klik aja disitu udah ada nomornya dan tinggal di order aja disitu. Oke teman-teman tanpa lama-lama kita langsung aja baca soalnya, sebagai pimpinan baru, pipin ingin melakukan pembaruan penting di perusahaan, yaitu mengganti semua pelayanan manual menjadi sistem aplikasi. Akan tetapi manajemen di perusahaan merasa pembaruan pipin terlalu cepat sehingga akan menimbulkan konflik tersebut. Pipin tidak berdiskusi dengan manajemen karena menurutnya dapat menimbulkan konflik dengan manajemen. Pipin mengomunikasikan dengan konsultan terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar agar ide pipin dapat realisasi dan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah ini menurut kalian sikap pipin itu apakah kalian sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah disini tuh pipin sebagai pimpinan baru ya, dia mau bikin perubahan yaitu semua aplikasi atau semua pelayanan dalam bentuk manual itu dirubah dalam bentuk aplikasi teman-teman ya. Tujuannya apa? Mungkin lebih mempermudah para pekerja di situ juga dan juga pengguna pelayanannya ya teman-teman. Nah tetapi bagian manajemennya mengatakan bahwa pembaruan pipin tersebut terlalu cepat nih, takutnya nanti ke depannya itu bakal menimbulkan konflik. Nah tetapi sayangnya disini pipin tidak berdiskusi nih dengan manajemen karena menurutnya dapat menimbulkan konflik dengan manajemen. Tetapi pipin tetap mengomunikasikan dengan konsultannya terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar agar ide pipin dapat realisasi dan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah menurut kalian tuh kira-kira kalian setuju atau sangat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju teman-teman. Oke menurut aku sih disini paling tepatnya harusnya kalau misalnya komunikasi harusnya dalam rapat tuh kumpul semua ya teman-teman. Nah disini hanya sebelah pihak aja nih, jadi menurut aku tuh aku kurang setuju ya, sangat tidak setuju ya. Harusnya apa? Nantinya semuanya tuh harus diomongin baik-baik ya, termasuk juga si manajemennya tersebut teman-teman. Nah tapi disini kan manajemennya nggak setuju. Nah seharusnya yang dilakukan pipin adalah yaudah kita coba diskusi bareng-bareng nih sama si konsultannya juga. Jadi tuh adakan pertemuan yang mana ada manajemennya juga disitu, ada konsultannya juga disitu, ada pipinnya juga disitu. Nah jadi semuanya dirembukan untuk mencari solusi yang terbaik teman-teman. Nah gitu dia ya. Nah jadi kalau di soal ini, ini hanya sebelah pihak aja teman-teman. Kayak gitu ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai orang lain seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Reaksi Anda terhadap situasi itu adalah marah dan melakukan proses kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. Sikap saya, apakah kita setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju? Nah ini tuh soal sebenarnya tuh gampang banget ya buat dijawab teman-teman, bahkan tanpa butuh waktu yang lama-lama udah kita tahu jawabannya apa. Tetapi kalau misalnya waktu tes kita tegang, nervous, kemudian apalagi itu, kekurangan waktu itu bisa ngeblank teman-teman. Jadi nggak tahu nih mau jawab apa, jawaban yang benarnya aja, at least kita nggak tahu. Dan itulah tipsnya, makanya kita kalau baca soal itu perlu sekali ulang aja ya, nggak perlu diulang-ulang. Kemudian manajemen waktunya harus bagus ya, karena soalnya lebih banyak ketimbang waktunya sama halnya dengan soal waktu jawab tes CPNS ya teman-teman. Nah jadi di sini kita kalau baca langsung aja ke intinya teman-teman. Apakah kita begitu ada orang yang tidak menghargai kita, kita langsung marah-marah dan melakukan misalnya, melakukan proses kepada orang yang tidak menghargai saya? Nah di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju ya. Nah kalau kita merasa semua pekerjaan kita tidak dihargai oleh orang lain, oleh rekan kerja, oleh atasan, makanya pertama kita harus meminta pendapat kepada mereka. Kenapa sih mereka nggak pernah menghargai kita atau salah kita di mana? Dan juga jangan lupa untuk intropeksi diri, kayak gitu teman-teman ya. Makanya nomor dua jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju, karena marah-marah ini tidak bisa menyelesaikan masalah ya teman-teman. Oke, jadi nomor dua jawabannya adalah yang E, kita lanjut ke soal yang terakhir, eh terakhir ketiga. Oke teman-teman, ini dia soal nomor tiga, kita paca bareng-bareng. Saat saya menghadiri pernikahan seorang kerabat dari luar kota, bersamaan dengan itu ada tugas kantor, sedangkan minggu lalu saya sudah membolos. Saya akan, oke disini saat menghadiri pernikahan seorang kerabat ya, nah bersamaan juga dengan itu ada tugas kantor nih, dan minggu lalu tuh kita sudah bolos. Nih teman-teman, jadi gimana nih menurut kalian? Kita baca opsionnya, A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan pimpinan untuk menyelesaikan tugas di hari lain, B, melaksanakan tugas sungguh-sungguh dan inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya, C, meminta izin tidak dapat mengikuti tugas hari ini, D, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, E, memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada tugas berikutnya. Oke disini kan sudah ada minggu lalu, itu sudah bolos teman-teman, nah makanya jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B, begitu dapat tugas kantor ya sudah kita langsung laksanakan tugas tersebut sungguh-sungguh ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kesempatan untuk memperbaiki kinerja kita yang bolos kemarin teman-teman, kayak gitu ya, nah makanya nomor tiga jawabannya adalah yang B. Bedanya dengan D apa? Yang D kan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh juga, nah tetapi jawaban nomor B itu lebih komplit teman-teman, lebih komplit ya, lebih spesifik, yaitu dan menjadi kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya. Nah jadi kalau untuk menjawab tips juga teman-teman, untuk menjawab soal-soal seperti ini, itu kita cari jawaban harus yang spesifik gitu ya. Nah jadi nomor tiga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor empat. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor empat, kita baca bareng-bareng, game online adalah contoh perkembangan dari teknologi yang dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak. Dampak negatif tersebut berupa perubahan sikap anak-anak yang menjadi malas dan lebih mengutamakan bermain tanpa mengenal waktu. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah penyimpangan sosial ini adalah, disini masalah gadget ya teman-teman, game online ya, yang sangat digubari oleh anak-anak ya, sehingga menyebabkan lupa waktu, kemudian untuk masalah gangguan kesehatannya juga dia jadi sulit berkomunikasi, kayak gitu kan hanya satu arah aja, kayak gitu teman-teman. Nah jadi gimana nih cara mengatasi masalah-masalah tersebut teman-teman? Kita lihat optionnya. A. Mengurangi pekerjaan rumah pada anak sehingga anak dapat bermain dengan leluasa. B. Membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. C. Mengurangi pengawasan terhadap anak. D. Menghukum anak yang malas dengan hukuman fisik. E. Melaporkan anak kepada orang tuanya. Oke, jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Kita beri batasan waktu nih untuk anak menggunakan gadget ya. Dan juga kita harus kasih tau nih apa-apa aja yang boleh digunakan di gadget sebagai penggunaan teknologi tersebut ya teman-teman. Jadi yang harus sesuai dengan umurnya juga dan juga harus sesuai dengan apa yang diperlukan atau apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah untuk game online itu kan tidak penting ya teman-teman. Jadi makanya harap dibatasi kayak gitu supaya tidak yang namanya kecanduan gadget ya teman-teman. Nah makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Itu ya pasti udah tau semua nih jawabannya. Oke kita ke soal yang terakhir. Oke ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Mendampingi anak dalam menonton acara televisi sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak menonton tayangan sesuai usia mereka. Acara edukasi adalah salah satu acara yang dianjurkan bagi anak. Hal ini karena televisi sebagai media sosialisasi dapat, kayak kita lihat yang optionnya ya. A. Membentuk pola pikir dan menambah wawasan. B. Komunikasi sosial dan budaya. C. Membentuk perilaku negatif pada anak. Di sarana hiburan setelah belajar. E. Media interaksi tidak langsung. Nah jadi untuk acara televisi itu orang tua perlu yang namanya mendampingi atau mengawasi anak-anak tersebut ya. Karena kita harus memilah-milah juga nih tontonan yang sesuai atau cocok dengan usia mereka ya teman-teman. Nah dan yang paling bagus itu adalah acara edukasi teman-teman. Kenapa? Karena selain membentuk karakter diri mereka juga bisa menambah wawasan teman-teman. Nah makanya televisi sebagai media sosial itu dapat membentuk pola pikir dan menambah wawasan teman-teman. Dengan catatan dia harus menonton tayangan yang bersifat positif sesuai usia mereka dan selalu diawasi ya teman-teman. Karena kan anak-anak kita nggak tahu ya se... Apa ya namanya masih yang namanya rasa ingin tahunya masih tinggi ya teman-teman. Makanya perlu diawasi secara ketat kayak gitu ya. Nah jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman 5 soal dulu buat kalian untuk percepkan P3K. Semoga lancar dan sukses selalu dan aku ucapin terima kasih banget yang udah nonton. Dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih juga. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua social media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari aku. Oke teman-teman segitu aja dulu. Terlebih terkurang kemauan maaf. See you next video. Bye-bye.